Kita beralih ke Solo Pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Solo melakukan pemetaan daerah rawan kemacetan untuk mengantisipasi lonjakan pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2019 yang diperkirakan kepadatan di Kota Solo terjadi di pusat bisnis. Libur panjang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Kota Solo menghimbau untuk warga mengetahui dalam titik-titik macet yang ada di Kota Solo. Untuk mengantisipasi titik-titik kemacetan, Dinas Perhubungan Kota Solo melakukan pemetaan daerah rawan padat lalu lintas kendaraan dan diperkirakan kepadatan kendaraan terjadi di Kota Solo yang menjadi pusat bisnis. Beberapa titik yang diperkirakan terjadi kepadatan pengunjung adalah pusat-pusat bisnis seperti di Nonongan, Geladak, dan pasar-pasar tradisional di Solo. Tak hanya di pusat bisnis, ada sejumlah ruas jalan yang akan terdampak atas meningkatnya jumlah pengunjung yang masuk Solo seperti di Jalan Adi Sucipto, Selamat Riyadi, Ahmad Yani, dan penumpukan diprediksi terjadi di Persimpangan Kleco, Pasar Nongko, hingga di perlintasan kereta Purwosari. Untuk itu, Dinas Perhubungan sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi sehingga peningkatan jumlah kendaraan tetap terkendali. Dinas Perhubungan Jawa Tengah memutuskan bahwa kendaraan berat akan dialihkan dari jalan di dalam kota ke tol. Jika ada yang melintas di jalan nasional, kemungkinan hanya di Jawa Tengah bagian barat saja. Kemajetan, kepadatan, kemungkinan ada. Di antaranya pastinya di jalur-jalur antar kota seperti Kleco, Paruka, Kerten, dan Gilingan, di mana beberapa titik kan juga masih ada pembangunan, termasuk juga Jalan Jendela Sudirman. Dan antisipasi kami, kami ultimalkan kalau kita punya CCTV, CCTV room, atau central control room, kami bisa intervensi traffic flight, dengan tentunya mengharapkan masyarakat untuk taat, kalau memang masih merah ya jangan terobos dan sebagainya. Terus patroli kota, patroli parkir, terus juga meneruskan personil pada event-event tersebut. Pengalian arus, perambuan, dan juga barikade sudah kita siapkan untuk memfasilitasinya. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.